Intro Ngomongin kuliner Bandung pastinya gak bakalan ada habisnya. Destinasi wisata andelan Jawa Barat ini punya segudang menu makanan. Mulai dari yang tradisional sampai modern. Mulai dari mie kocok, karedok, nasi tutuk oncong, surabi, tahu susu sampai sebelat. Semuanya menggugah selera. Sedap! Makanya gak aneh kalau setiap akhir pekan, Bandung padat oleh para pelancong yang berburu kuliner khas setempat. Maklum saja, sekitar satu dekade terakhir bermunculan menu kuliner baru hasil inovasi warga lokal. Kemunculan berbagai variasi kuliner di kota Bandung ini terlepas dari sejarahnya yang menarik. Bahkan ada kuliner Bandung yang sekarang ngehits, tercipta karena ketidaksengajaan pembuatnya. Siapa yang bisa tebak? Yup, Batagor alias si baso tahu goreng. Sekarang siapa yang tidak mengenal Batagor? Bakso tahu goreng yang digoreng dan terasa renyah di mulut. Apalagi dengan tambahan sambal kacang yang manis dan perasaan jeruk nipis. Beuh, benar-benar nikmat. Kurang pas rasanya, jika melancong ke kota Bandung gak icip-icip Batagor spesialnya. Ya, makanan yang digemari anak-anak hingga dewasa ini menjadi favorit karena rasanya yang lezat dan juga menyangkan. Bisa menjadi perada lapar yang oke banget. Ini salah satu jajanan favorit terenak khas kota Bandung yang pastinya harganya murah, meriah. Sejarah Batagor bermula dari kisah seorang pemuda perantau yang datang dari Purwokerto, Jawa Tengah untuk mencari penghidupan di kota Kembang, Bandung. Berbekal uang tak seberapa, ia nekat mengontrak rumah di sekitar Gang Situsar, Jalan Kopo, Bandung sekitar tahun 50-an. Ternyata, mencari pekerjaan di Bandung bukan sesuatu yang mudah, apalagi tanpa pendidikan dan keahlian yang memadai. Alhasil, selama 3 bulan pemuda yang bernama Isan ini luntang lantung tanpa pekerjaan. Sekedar untuk mengisi waktu luang, agar tidak menganggur, Isan ikut berjualan bakso keliling. Pekerjaan yang dilakoninya bertahun-tahun. Sampai akhirnya ia menemukan menu kuliner baru yang membuat jalan hidupnya berubah. Batagor. Sampai suatu saat, tetangga yang dikasih itu khawatir bosen ya. Jadi bingung, ini mau diapain, diapain itu maksudnya kalau dikasihin juga bosen, kalau dibesokin juga kualitasnya kan, kalau dijual lagi kualitasnya jadi berkurang. Akhirnya dia diakalin ya, diakalin sebelum dikasihin ke tetangga itu, digoreng dulu. Isan kemudian iseng-iseng menggoreng bahso tahu kukusnya agar memiliki rasa berbeda. Tak disangka para tetangga justru menyukainya. Sejak saat itu, jika baksonya tidak habis, Isan akan menggorengnya terlebih dahulu, baru membagi-bagikannya pada tetangga. Ketika suatu saat dagangannya itu laris ya, kan berarti pulang habis, pulang habis. Terus tetangga itu sudah terlanjur ketagihan, jadi malah langsung menanyakan ke Pak Haji Isan. Isan tak menyangka, bahso tahu goreng yang dibuatnya secara tersengaja justru membuat tetangganya ketagihan. Rasanya nikmat dan disukai. Isan akhirnya serius menekuni pembuatan bahso tahu goreng di tahun 1968. Usaha barunya ini ternyata sukses. Tahu goreng buatan Isan menjadi terkenal di mana-mana. Masih nama Batagor itu masyarakat. Jadi pada awalnya itu orang belinya, katanya beli Isan, beli Isan gitu. Nah suatu saat karena batagor ya, batagor sekarang itu bahso tahu yang digoreng, jadi masyarakat memperpendeknya menjadi batang. Iya, akronim, tidak akronim. Bakso tahu goreng, jadi memang bakso tahu yang awalnya dikukus kemudian dia digoreng. Jadilah batagor. Orang Sunda itu kan suka membuat singkatan. Akronim saya seperti misrok, amis dijerok, kemudian comrok, oncom dijerok. Ketika akan memproduksi tahu gorengnya lebih banyak, Isan terkendala pada prosesnya yang cukup merepotkan. Ia harus mengukus bakso tahu terlebih dahulu, baru kemudian digoreng. Hal ini tentu saja merepotkan dan membutuhkan waktu lebih lama. Isan kemudian memutuskan untuk melakukan perubahan pada proses produksinya agar lebih singkat. Berikutnya, berikutnya ada inovasi dari batisan, bagaimana kalau tidak dikukus dulu. Jadi dari adonan mentah langsung digoreng. Ternyata hasilnya masyarakat lebih suka. Usaha basa tahu goreng yang dikenal dengan batagor Haji Isan kini semakin berkibar. Pusatnya berlokasi di Jalan Bojong Loa, sementara cabangnya bermunculan di beberapa tempat di sekitar kota Bandung. Menjadi destinasi kliner yang diminati para pelanjong yang datang ke kota Paris van Java ini. Kesuksesan batagor Haji Isan membuat banyak orang yang tertarik membuka usaha yang serupa. Tak aneh jika di seluruh penjuruh kota Bandung, dengan mudah ditemukan pedagang batagor yang mangkal atau berjualan keliling. Urusan rasa tentu saja tergantung siapa peraciknya. Namun rasa batagor Haji Isan tentunya sulit dikalahkan. Apalagi dengan kehasan batagor yang utuh, dengan bubuk kacang kental gurih yang dipisah. Menggugah selera. Batagor sekarang menjadi salah satu makanan favorit khas Jawa Barat yang digemari. Bahkan menjadi buah tangan yang wajib dibawa pulang jika berkunjung ke kota Kembang. Batagor tentu saja terus berevolusi di tangan-tangan keren. Kreatif warga 62. Batagor bahkan dipadukan dengan kuliner dari luar negeri. Salah satunya adalah batagor krovli yang sempat viral. Batagor yang umumnya dinikmati bersama bumbu kacang dan kecap, diolah menjadi isian krovli. Hasilnya tentu saja gak bakal bikin kecewa. Enak! Pembuatannya termasuk mudah. Buat adonan isian batagornya dulu ya. Berbahan ikan tenggiri. Lalu buat lapisan luarnya seperti membuat pangsit. Setelah adonan isian dilapisi, panggang dalam mesin pembuat waffle. Batagor profli sudah siap disantap. Batagor memang menjadi salah satu ikon kuliner dari kota Bandung. Tapi siapa sangka tercipta karena ketidak sengajaan seorang perantau dari Purwokerto bernama Haji Isan. Batagor asli dari Bandung. Terima kasih. Ponton!